Halo assalamualaikum semuanya hari ini kita bakal ngebuat clay dari tepung tapioca untuk semuanya yang baru belajar boleh ini buat di share ke semuanya untuk pembelajaran yuk kita simak video selanjutnya come on let's go musik 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 oke pertama-tama kita siapin dulu wadahnya terus ini kita siapin tepung tapioca nya seberat 500 gram dan tepung maizena nya 2 sendok makan aja ya teman-teman lanjut kita campurkan lem fox nya atau lem putih nya ya lem kayu mereknya apa aja bebas aku pakai yang ukuran 600 gram tapi ini enggak aku pakai semua sih aku sisain dikit gunanya nanti untuk campuran kalau dia emang kekentelan kita langsung campurin aja ya musik musik lalu kita pakai cat putih cat air ya jenisnya gunanya untuk warna dasar jadi biar nge-highlight warna-warna terang sih tapi kalau teman-teman mau pengen warnanya yang lebih tua aku saranin jangan pakai warna dasar putih dulu biar warnanya itu keluar yang lebih gelap oke kita langsung campurin aja deh sebotol aja nih ya kita campurin karena kita mau bikin yang warnanya highlight banget oke jadi kita pakai gliserin nah teman-teman kalau mau pakai enggak juga enggak apa-apa sih kalau aku sih pakai ini takarannya 2,5 mili bisa pakai sendok takar yang buat obat juga bisa tetapi setengahnya aja oke aduk-aduk aja gini sampai dia enggak udah agak campur ya lanjut kita pakai acid atau citron aku cairin dulu sih biar enggak nge-gerundel banget gitu dikit aja ciknya lalu aduk lagi aja terus kita pakai liquid parafin atau bisa juga white oil ini banyak kok dijual di toko online gitu kalau teman-teman mau cari kita pakai 5 mili aja tapi bisa lebih sih tergantunginnya ya kalau dia masih lengket pakai aja lagi enggak apa-apa sih karena dia bahan dasarnya itu minyak tapi ada kandungan lilinnya juga gunanya biar enggak lengket sih oke masih nempel aku pakai minyak goreng aja teman-teman sih bisa kalau enggak ada pakai minyak goreng mau pakai baby oil pun bisa cuman aku pilih bahan yang ada aja yang gampang aja oke diaduk aja sampai dia enggak lengket di tangannya jadi nanti kalau udah udah dia mau kalis kita cuci tangan dulu biar enggak lengket lengket di tangan gitu nah ini adonannya udah mau beres nih ya cuman ya agak apa ya masih lengket juga sih jadi nambahin lagi aja terus teman-teman ya enggak usah enggak usah ini deh takut kebanyakan atau enggak enggak apa-apa kalau untuk ini aku tambahin lagi acit kan itu yang masih kekentelan sih oke tambahin lagi parafin nah ini udah beres jadi aku mau cuci tangan dulu aku udah cuci tangan terus lanjut diulenin aja kayak gini ini udah jadi kita langsung masukin aja ke kantong plastik biar dia enggak cepat kering tapi diolesin dulu sama diolesin dulu sama minyak atau bisa pakai bobe oil gunanya biar nanti pasti ambil enggak lengket terus kita nanti taruh dulu di kulkas ya teman-teman ya sebentar aja sih gunanya biar dia lebih enak aja dipakainya gitu nah ini udah jadi semua nanti kita taruh dulu oke teman-teman jadi tadi pembuatan untuk adonan clay nya nah untuk pewarnaan dan pembentukannya nanti bisa dilihat di video selanjutnya oke thank you for watching to my channel bye 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 Terima kasih telah menonton!